Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita semua dalam bulan Ramadan ini terus bisa mengikuti berbagai makhluk ibadah bulan Ramadan dan meningkatkan awalan kita setelah kita tetap masih bisa berkarya apapun bidan kita masing-masing. Nah, kali ini saya ingin bicara tentang Muldoko lagi, lagi-lagi Muldoko. Ya, yang saya maksud itu KSP Muldoko, Kepala Staf, Kepala Staf Presiden, yang kemudian beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 3 Maret, itu mengajukan PK, peninjauan kembali ke Mahkamah. Dalam kasusnya adalah Partai Demokrat, maksudnya upaya untuk mengambil alih Partai Demokrat dengan KHG lapan-lapan ini masih jalannya terus. Dengan cara mengadukan PK ke Mahkamah, karena kita sudah tahu bersama, berkali-kali tentu terhubung dari Muldoko dan kerombolannya ini gagal terus, sudah 16 kali, baik di pengalaman negeri maupun pengandang kata usaha negara, banding, kemudian juga tiga kasasi, kalah terus, karena itu tidak ada alasan. Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko dan Dr. Hewan Joni Alan Marbun Masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat Pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah menjadi anggota Partai Demokrat, mau menjadi ketua Partai Demokrat, jadi ketua RT aja, ya Anda harus tinggal di RT itu, mau jadi ketua kelas, harus jadi anggota murid di kelas tersebut. Ini menjadi ketua Partai Demokrat itu tidak pernah, tidak pernah menjadi kader Partai Demokrat satu detik pun. Ini jelas kabar-abar, belum lagi dukungannya sama sekali, nggak ada. Ini orang-orang semua yang nggak jelas semua. Tapi dia tetap berusaha untuk mengambil alih Partai Demokrat. Pertanyaannya dalam film politik adalah, who gets what and why? Siapa mendapat apa dan kenapa? Ini tidak bisa kita gunakan dalam kasus world of great. Kenapa dia masih berusaha mengambil alih Partai Demokrat, membega Partai Demokrat, apa untungnya bagi dia, siapa yang ada di belakangnya, ini, dan mengapa dan siapa, dan apa? Ini jelas dulu kita berpikir, bahwa dengan membega Partai Demokrat, tujuannya adalah mengambil alih Partai Demokrat, menjadikan Partai Demokrat sebagai partai penduduk politik, baru dengan itu, maka bisa diupayakan, 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 amat-amat, keputusan. Nah, jumlah-jumlah bu, pertama lagi, sehingga untuk mendapatkan wawah pertiga dalam amandemen konstitusi, keputusan amandemen konstitusi bisa dilakukan. Kita wujudkan wawah pertiga buat SPH, setelah itu tampak dengan wawah pertiga, kan? Nah, karena kita tahu juga yang sudah ada kekuasaan sekarang ini, punya keinginan, untuk, ya, dibahas di setiga periode, atau mengperpain dia, masa 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 dia. Itu kita bikin dari kemarin, sebelumnya. Tapi tidak terus, tidak terus, tidak, sudah selesailah kasus wawah pertiga ini. Malah kita berpikir tadinya, dia mau bikin Partai sendiri. Tapi, sehingga kemudian diikuti dalam Partai, oh, mari kita bersaing, bersama-sama, secara sehat. Ternyata tidak. Jadi, dia dibertau tips, tidak mungkin bisa bikin Partai sendiri, atau bikin Partai sendiri tidak buat, lalu dia menambil ahli Partai sudah habis. Yang apa lagi, they were like bloody head down sekarang ini. Nah, tapi menariknya adalah, nah ini, menariknya adalah, bahwa PK itu dilakukan satu hari sebelum Partai Demokrat secara resmi mengusung Anies Koswedan sebagai calon kursi. Karena itu, Demokrat melakukannya anggap 2 Maret. Eh, besok sudah PK itu diserahkan, di bawah pil Mas Delmat. Masalah melalui PT UN, tentu saja. Dan, sekali yang sangat menariknya, nah kebaliknya, gitu saya, kalau apa yang dilakukan, ini kan masuk ke dalam, ini susahnya sistem peradilan kita sekarang ini, berbagai macam keputusan, kadang-kadang kita tidak tahu. Apalagi ruang PK, peninjauan pembali, seperti masuk ke dalam ruang gelap, yang hasilnya apa yang mana? Kita tidak tahu. Kalau itu hasilnya sesuai dengan, kalau prosesnya itu perspektifnya, perspektif hukum semaka, insya Allah aman. Karena memang gak ada celahnya bagi bulldog dan gurung-gurungannya itu bisa mengambil alih PT UN. Kalau pertimbangannya hanya semaka pertimbangan hukum. Bagaimana kalau itu pertimbang boleh? Bagaimana kalau ada tekanan-tekan terhadap proses peradilannya nanti, peninjauan kembalinya, dan sebagainya. Hal ini yang menjadi pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Dan, kalau kemudian, soal seperti ini kan, kemarin ini, pengadilan membuat pusat-pusatnya yang masuk akal, tapi tak terjadi. Tiba-tiba penelan negeri misalnya, membuat keputusan yang menunggu ke pemilu, menampaui WNN, bertentangan, bertentangan, tapi terjadi juga. Walaupun itu masih di tingkat kegiatan negeri, bisa banding, sehingga bisa dibatalkan proses banding. Tapi kan, itulah, proses peradilannya ini, kadang-kadang melimbulkan tanda tanya besar. Pertanyaannya adalah, siapa yang diuntungkan kalau Muldoko berhasil. Kemudian, dia menanggap sahih Muldoko. Apa yang terjadi? Jelas satu hal yang akan terjadi, yaitu Partai Demokrat, yang sekarang ini menjadi kekuatan utama, arus perubahan, akan berubah, menjadi partai yang mendukung pemerintah, bergabung dengan pemerintah. Itu, ya, terjadi satu. Yang kedua, yang terjadi juga adalah, koalisi perubahan bubar dengan sendirinya, karena waktu tidak cukup kursinya, untuk musum calon presiden. Koalisi perubahan ini, yaitu Partai Nasdem, Partai PKS, dan kemudian Partai Demokrat, bertiga, cukup, kursinya cukup untuk melewati threshold, presidential threshold 20%, untuk musum calon presiden. yaitu saudara arus persebeda. Kalau Partai Demokrat, di caplok, dia milari, dipegal oleh Muldoko, pastilah, koalisi perubahan, untuk persatuan ini, buat dengan sendirinya, tinggal Partai Nasdem, dan APPS. Ya, pasti suaranya, atau posisinya, tidak cukup untuk mengusung calon presiden. Pasti juga, otomatis pula dampaknya adalah, pecapresan saudara arus persebeda, juga menjadi tanda. Bagi tadi keadaan. Karena apa, rukungannya untuk pecapresan, itu kurang. Dan 20% dua partai, Nasdem dan APPS, tidak cukup pusingnya, tetap mengusung. Anies Baswedan adalah komunal presiden, tahun 2024. KSP Muldoko, mengajukan PK, pada tanggal 3 Maret, 2023. Tepat satu hari, setelah Partai Demokrat, secara resmi, mengusung saudara Anies Baswedan, sebagai bakal calon presiden. Forum Commander School, berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin, rat kaitannya, dengan kepentingan politik, pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan, pencapresan, saudara Anies Baswedan. Forum juga berpendapat, ada upaya serius, untuk membubarkan, koalisi perubahan. Tentu saja, salah satu caranya adalah, dengan mengambil alih, Partai Demokrat. Karena Demokrat, merupakan, salah satu kekuatan, dari perubahan, selama ini. So, kita lihat, dan siapa yang mau diuntungkan ini? Ya jelas, tetap saja yang diuntungkan adalah, yang tidak mau, ada, akal natif, calon presiden, dan koalisi perubahan. Yang tidak mau, ada, harus perubahan ini, mau punya tokoh, untuk dicawarkan, dikembangkan ke sini. Yang tidak, yang diuntungkan adalah mereka yang, beragam bahwa, senaraan sosial dan, dan koalisi perubahan, adalah antitesis dari, kekuasaan komunitas. Tampaknya yang menjadi dasar dari PKI yang dilakukan oleh, perubahan dan perubahan. Jadi, tampaknya sudah beralih dari, kemenangan konstitusi, penduduk dan pemilu, dan tiga periode, hampir tidak ada. Kecil sekali. Dan suara yang menentang, apapun persen masyarakat menentang, penundaan pemilu, maupun juga, tiga periode. Kemungkinan kecil sekali, untuk menampil jalan itu, untuk melakukan kepuasaan. Jadi, yang dilakukan sekarang adalah, menjadi, mencoba mengatur, pemiluan persen 2024, agar tahanan sampai, ada suara oposisi, ada tokoh oposisi, ada tokoh yang mewakili perubahan, sehingga yang bertarung nantinya, di pemilu 2024, terutama untuk dipercayaan adalah, orang-orang, tokoh-tokoh, yang merupakan, orang-orang yang, disetujui, didukung, atau yang berpuasa sepakin. Mereka-mereka, ini tokoh-tokoh, yang kira-kira, semboyannya adalah, lanjutkan, pemerintahan, maupun juga, kebijakan-kebijakan, dari pemerintahan, yang ada sekarang. Mereka-mereka yang beroposisi, siapa tokoh-tokoh, beroposisi, dan kemudian juga, partai-partai yang beroposisi, koalisi yang terbentuk, dari, harus perubahan itu, dieliminasi. Ini yang, dampaknya, menjadi muatis sekarang ini. Tapi, memang, kalau kita bicara tentang, who gets what and why, menjadi jelas. murdokok, sampai sekarang ini, dia adalah, staf presiden, kepala staf kantor presiden, posisi politik, bukan posisi, posisi, birokrasi, yang, datang dari, apa namanya, kedawai karir, atau staf karir. ini posisi politik. Yang melakukan, gerakan-gerakan politik, bersama, binggal, partai orang lain, partai demograf, untuk tujuan-tujuan politik, pastilah. Karena itu, yang begini ini, perilaku keputusan seperti ini, harus kita lawan. Tidak bisa dilihatkan, merusak demoperasi kita, yang sudah kita tumbang, meseja reformasi kemarin itu. Harus kita lawan, tidak bisa dibiarkan. Perlu laku perkuasaan ini, perilaku, bolehlah mas bertanya, perilaku otorita hat, perilaku abuse of power. mudah-mudahan, hakim yang penadiri, itu tetap kuat, tidak, tidak terpengaruh dari, berbagai macam upaya-upaya, apapun tekanan-tekanan, dari orang-orang yang disajak. yang menggunakan kekuasaannya, untuk mengastikan, bahwa keputusan hakim itu, sesuai dengan kepentingannya, kepentingan kekuasaannya, kepentingan tujuan politik. Kami, Partai Demokrat, dan seluruh kerajaan, yang diseluruh Indonesia, yang kita inginkan adalah, keputusan, yang berdasarkan kebenaran, dan tadilah. Kodok dan kodok terus menetapkan, kebenaran anda tadi ya, supaya, proses, menggunakan hukum, sebagai sumberan kodok, di negeri kita ini, ini tidak bisa dilakukan. Jelas, semoga, dengan itu, kita bisa, mari kita sambut, dengan bersaing. silakan, menghadirkan calup, calup presiden, calup presiden, yang masih-masih, kondisi polis yang terbentuk, dari mereka-mereka yang ingin, melanjutkan keperlintahan ini, mereka-mereka yang menghadirkan, kebijakan-kebijakan, semacam ini, silakan, tapi jangan juga, menghalang-halang, kami, kami jatuhin, ingin melakukan perubahan dan perbaikan. Jangan menghalang-halang, dan menjelaskan toko, yang mewakili perubahan dan perbaikan itu, semangat perubahan itu. Siapa aku yang pernah, kita terima sebagai hasil, kehendak rakyat, mesti tidak begitu. Udah-udahan, Ramadan ini, menggerikan petunjuk, bagi kita semua, terutama, bagi para hatim yang aku bertugas, di waktu waktu. Terima kasih. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.